Disitu si Dewa Tocegar menuruti permintaan Aji Soko tadi Nah Aji Soko lalu menggelar surbannya tadi dilepas lalu digelar Nah diceritakan si surban itu tadi Setelah digelar itu tadi ceritakan kain tersebut Tadi mampu mengelingi negara pengging Mas Bayu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi bersama saya Ari Bayu Dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah kali ini kita masih membahas tentang Lakon wayang yang ada di dalam epos wayang Matyo Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit Ada cerita menarik apa saja di dalam epos tersebut Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Nah sebelumnya kita telah membahas Tentang Ratin Damar Moyo yang menjadi raja di negara pengging Menggantikan Prabu Anglingdrio Nah lalu ada cerita menarik apa Mas? Ketika Prabu Damar Moyo menjadi raja di negara pengging Oh iya Mas Bayu Nah setelah di pertemuan kemarin Kita membahas tentang Prabu Damar Moyo Yang menjadi raja baru di negara pengging Dan juga kelahirannya sekaligus kelahiran Dari anak-anak dari Prabu Damar Moyo kemarin Melahirkan dua anak kembar Yaitu Sawilo Colo dan Pandoyo Noto Nah ketika si Prabu Damar Moyo menjadi raja itu tadi Ada sebuah kisah menarik Mas Bayu Ketika pada saat itu Prabu Damar Moyo menjadi raja Suatu ketika dia dihadap oleh kedua anaknya Yang telah tumbuh menjadi seorang lagi dewasa Sawilo Colo dan Pandoyo Noto tadi Disitu diceritakan mereka sedang berdiskusi Memikirkan tentang tantangan perang Dari Raja Negara Sigalo kemarin Yaitu Prabu Dewoto Cengkar kemarin Mas Bayu Yang ingin mendirikan kerajaan Di daerah negara pengging Di sebelah timur Gunung Merapi kemarin Mas Bayu Nah Prabu Dewoto Cengkar tadi ceritakan Ingin mendirikan sebuah kerajaan itu tadi Nah akan tetapi sang raja itu tadi Si Prabu Damar Moyo tadi berniat Untuk meladeni tantangan perang Dari Raja Negara Sigalo tersebut Nah disitu dia lalu mengutus kepada patihnya Disitu patih gentang tadi Dikutus untuk mempersiapkan Para pasukan-pasukan dari negara pengging Untuk berkumpul di daerah Mboyolali Mas Bayu Nah karena kita ketahui bahwasannya Di daerah Mboyolali sendiri itu adalah Ada sebuah pertilasan bekas peninggalan Dari kerajaan pengging Dan daerah tersebut juga bernama Daerah pengging Mas Bayu Jadi masih pengging ya? Ya kita mengetahui bahwasannya mungkin Negara pengging itu tadi Kalau sekarang berada di daerah Mboyolali Mas Bayu Jawa Tengah Oh jadi negara pengging dan juga negara Sigalo Akan berperang ya Mas? Ya Mas Bayu untuk memperbutkan daerah tersebut Nah sedangkan di negara Sigalo sendiri Prabu Dewa Tengkar tadi Beserta para saudara-saudaranya tadi Juga telah bersiap-siap Untuk segera menggempur negara pengging itu tadi Karena dia juga terima Biasanya adiknya tadi kalah oleh Damar Moyo Nah dia juga bersiap-siap menuju negara pengging Dia membawa segenap para pasukan-pasukannya itu tadi Untuk segera menyerang negara pengging Dan suatu ketika telah sampai di sebelah timur Sebelah timur Gunung Merapi Disitu diceritakan pasukan-pasukan negara Sigalo tadi Menerikan sebuah pesanggerahan Disitu di negara pengging yaitu di daerah Namanya daerah Seloh Mas Bayu Daerah Seloh Karena sekarang juga ada Mas Bayu Daerah Mboyolali tadi namanya juga Seloh Itu tadi juga ada Seperti itu Nah setelah menerikan pesanggerahan untuk bersetirahat Nah singkat cerita hari berjalan Disitu akhirnya pasukan negara Sigalo menyerang negara pengging Terjadilah peperangan besar di antara kedua negara Dan pasukan Dewa Tojengkar tadi Menggembur barisan negara pengging yang berada di Boyolali Pada saat itu Dan diceritakan patih negara pengging Patih yang diutus oleh Damar Moyo itu Patih Gentang itu tadi akhirnya Tewas di tangan para pasukan negara Sigalo Nah mengetahui pemimpinnya telah gugur itu tadi Patihnya telah gugur itu tadi Para prajurit pengging tadi lalu mundur Mas Bayu Dia memutuskan untuk mundur Memberikan kabar kepada Rajanya Prabu Damar Moyo Tentang gugurnya patih gentang tersebut Mas Bayu Nah terus apa yang dilakukan Prabu Damar Moyo Mas Mengetahui bahwa patihnya telah tewas Nah setelah itu Setelah mendengar kabar bahwasannya patih gentang telah tewas Setelah gugur Sang Raja Damar Moyo tadi lalu memberikan Hadiah perwujudan Hadiah kepada istri dari patih gentang Yang sudah menjadi janda disitu Istri dari patih gentang tadi diberikan sebuah tanah Sebagai istilahnya ganti rugi lah Atas gugurnya patih gentang tadi Istrinya tadi diberikan tanah yang lebarnya tadi 25 jung Atau bisa dikatakan 25 hektar seperti itu Berada di daerah Sangkeh Di daerah Sangkeh Disitu akhirnya si janda dari patih gentang tadi Diberangkat bersama Niken Rarasati Disitu Mas Bayu Nah setelah itu diceritakan Prabu Damar Moyo tadi akhirnya memutuskan untuk turun sendiri ke medan perang Menandingi Prabu Dewoto Cengkar Nah disitu akhirnya kedua raja tadi bertemu Saling adu argumen mempertahankan wilayahnya Disitu si Damar Moyo Tadilah peperangan Terjadilah peperangan sengit diantara kedua raja itu tadi Raja Negara Sigalo dan Raja Negara Pengging Nah singkat cerita pada saat itu Raja Negara Pengging yaitu Damar Moyo tadi Ketika berperang dengan Prabu Dewoto Cengkar Dia terkena pusaka Sakti milik Dewoto Cengkar Dan disitu diceritakan Raja Negara Pengging yaitu Damar Moyo Akhirnya dewas kugur Mas Bayu Nah setelah itu mengetahui Bahwasannya Damar Moyo telah kugur itu tadi Kedua anak dari Sang Raja Si Sawilocolo dan Pandoyonoto tadi Lalu ngungsi pergi dari Negara Pengging Untuk menyelamatkan hidupnya Seperti itu Mas Bayu Nah setelah itu Mas Bayu Karena telah berhasil mengalahkan Raja Negara Pengging Prabu Dewoto Cengkar tadi Berhasil menguasai Negara Pengging Dia berhasil menguasai Negara Pengging Dan disitu diceritakan Dia menjadi Raja Di negara tersebut Dan menggantikan Menggantikan Nama dari Negara Pengging Tadi diubah menjadi Negara Medang Kamulian Dari Negara Medang Kamulian Tadi Pemerintahnya dipindah ke Negara Pengging Pada saat itu Oh jadi begitu ya Mas Si Prabu Dewoto Cengkar Berhasil mengalahkan Raja Pengging Dan ia menguasai Negara Pengging Kemudian mengganti namanya Menjadi Medang Kamulian Seperti itu Mas Bayu Mungkin ada yang Namanya diganti Pengging tadi Diganti Medang Kamulian Ada juga Mungkin pemerintahan Negara Medang Kamulian tadi Dipindah ke Negara Pengging Seperti itu Mas Bayu Nah cerita tersebut berlanjut Dan pada saat itu Mas Bayu Suatu ketika Dijeritakan Ketika Sang Raja Dewoto Cengkar Tadi setelah mengadakan Sebuah rapat Atau pertemuan Di Kedaton Tadi dia ingin kembali Makan siang Disitu diceritakan Istri dari Dewoto Cengkar Yaitu Dewi Ratojani Tadi telah mempersiapkan Makanan-makanan Kesukaan dari suaminya Nah ketika Prabu Dewoto Cengkar Itu tadi Memakan Masakan dari istrinya Tadi terlihat dia sangat Menikmati Tadi masa aneh dari istrinya Dewi Jaini Tadi kok Beda dari biasanya Makanannya lebih enak Pada saat itu Mas Bayu Nah karena saking penasarannya Dari Dewoto Cengkar Tadi menanyakan kepada Istrinya Dewi Jaini tadi Bumbu apa yang dimasukkan Kedalam masakannya tersebut Karena makanannya tadi Beda dari biasanya Sangatlah enak Seperti itu Nah Dewi Jaini tadi Menjawab bahwasannya Ketika Ratojani tadi Memasak Tidak sengaja Tangannya itu tadi Terkena pisau Dan darah Yang keluar dari tadi Masuk ke dalam Makanannya tadi Dan juga disitu Cuwilannya Daging dari jarinya tadi Masuk ikut Dimasak Kedalam masakan Itu tadi Mas Bayu Terus bagaimana Respon dari Prabu Dewoto Cengkar Mas Mendengar jawaban Dari istrinya tersebut Sebentar Mas Sebelum Mas gue dijawab Silahkan dimaini dulu Silahkan dilanjut Mas Nah disitu Dewoto Cengkar pun Memikirkan Apakah Mergo Darah manusia Dan daging Manusia tersebut Yang mampu Membuat makanan Tadi menjadi Enaknya Enak semua Mas Bayu Nah disitu Dewoto Cengkar Itu tadi Memutuskan bahwasannya Dia Ingin setiap makanannya Itu tadi Diberi Darah manusia Dan juga Daging manusia Itu tadi Mas Bayu Maka Lalu dia mengutus Kepada Patihnya Kepada patihnya Itu tadi Setiap makanannya Itu tadi Harus diberi Campuran Darah Dan daging manusia Dan Rakyatnya Rakyat negara Pengging Tadi setiap bulannya Harus menyetorkan Satu orang Untuk dijadikan Tumbal Untuk dimakan Oleh si Prabu Dewoto Cengkar Tersebut Mas Bayu Jadi sekarang Si Prabu Dewoto Cengkar Menjadi Kanibal Iya benar sekali Dan patihnya Tadi juga Mengumumkan Kepada masyarakat Yang tadi Setiap bulannya Harus menyerahkan Salah satu Manusia Untuk dijadikan Tumbal itu Tadi Mas Bayu Nah cerita tersebut Akhirnya berlanjut Disitu Di tempat lain Di tanah Namanya Tanah Bani Israel Di seratus Tokoro Juga dituliskan Di tempat Tanah Bani Israel Disitu ada Seorang pegawanan Pegawan Rusman Aji Beserta anaknya Bernama Aji Soko Aji Soko Tadi beserta Para empu Disitu ada Empu Beratandang Empu Beratundung Berat radio Tadi Diceritakan Sang raja Sang pegawan Rusman Aji Tadi Di sebuah Di sebuah daerah Pulau Majeti Dua sahabat Dari Aji Soko Tadi tinggal Di tempat tersebut Dan Aji Soko Tadi ceritakan Ingin mengembara Sendirian Dia ingin mengembara Sendirian Pergi ke Daerah Timur Gunung Merapi Pada saat itu Mas Bayu Jadi sekarang Si Aji Soko Mengembara Di tanah Jawa Ya mas Benar sekali Nah Aji Soko Pada saat ini Ceritakan Sampai di daerah Pengging Dia berkelana Sampai di daerah Pengging Dia bertemu Dan dengan Para Senopati Senopati Pengging Anak buah Si Dewoto Cengkar Dan disitu Para Senopati Tadi mengira Kedatangan dari Aji Soko Tadi ingin Mengancam Negara Pengging Karena Pakain yang digunakan Aji Soko Tadi sangatlah berbeda Dari pasukan Negara Pengging Itu tadi Nah para Senopati Tadi Mengira bahwasannya Aji Soko Tadi sebuah ancaman Karena berbeda Tidak mengerti Dari mana Terjadilah peperangan Disitu Aji Soko Melakukan Senopati Pengging Dan Aji Sinopati Senopati Tadi akhirnya kalah Kalah Dia kembali Dan Aji Soko pun Melanjutkan perjalanannya Karena dia mendengar kabar Bahwasannya Ada sebuah Ada sebuah Padukuan Yang disitu Dihuni oleh Seorang janda Sangat terkenal Padukuan tersebut Diceritakan Bernama Dukuh Sangkeh Tempatnya Nyirondo Gentang Istri dari Pateh Gentang Kemarinya Yang telah tewas Nah Nyirondo Gentang Tadi beserta Anaknya Niken Rarasati Tadi berada di Dukun Sangkeh Dan Aji Soko pun Pergi ke sana Disitu dia bertemu Dengan Rondo Sangkeh Rondo Gentang Dan disitu Aji Soko mengatakan Bahwasannya Dia adalah Anak dari Begawan Ruswan Aji Dari Tanah Bani Israel Dia ingin Mengabdi Atau Suwito kepada Si Rondo Nyai Gentang Itu tadi Mas Bayu Apakah Si Rondo Gentang Menerima Suwito dari Aji Saka Nah disitu Sang Nyai pun Sangat senang Karena Aji Saka Tadi merupakan Keturunan Dari Begawan Rusman Aji yang sangat terkenal Pada zaman Seri Sultan Iskandar Ika Yang pernah datang Ke negara Ke Tanah Jawa Nah Tiba-tiba Pada saat itu Setelah itu Datanglah Pateh Tengger Pateh Pateh Negara Pengging Pateh Dewoto Cengkaru Datang Menemui Nyai Rondo Gentang Mengatakan bahwasannya Dia diutus oleh Prabu Dewoto Cengkaru Tadi untuk Meminta Salah seorang keluarga Dari San Nyai San Nyai Rondo Tadi Untuk dijadikan Tumbal Dimakan oleh Raja Negara Pengging Dewoto Cengkaru Tadi Nah Asli nih Mungkin yang diincar Tadi adalah Anak dari Nyai Rondo Gentang Tadi Dewi Rani Kandara Sati Nah Aji Saka pun Mengetahui Tersebut Dia lalu diteritakan Bersedia menjadi Wakilnya Nyai Rondo Gentang Akan Tetapi Sebelum dimakan oleh Sang Raja Dewoto Cengkaru Dia mempunyai permintaan Ingin meminta Tanah Yang lebarnya Itu tadi hanya Seukuran Surbannya Surban yang ia pakai Di kepala Pada saat itu Nah Disitu Si Pateh Tengger pun Bersedia Dan Aji Saka dibawa ke Negara Pengging Untuk dihadapkan kepada Prabu Dewoto Cengkaru Mas Bayu Jadi malah Aji Saka ya Mas yang menyerahkan diri Untuk menjadi Tumbal Ya benar sekali Nah Dibawalah Si Aji Saka ke Negara Pengging Sesampainya dihadapan Prabu Dewoto Cengkar Disitu Si Pateh Tengger tadi Membawa Aji Saka Mengatakan Bersanya Dia sebagai pajak dari Si Buatnya Rondok Gentang Itu tadi Dan Aji Saka pun Juga mengatakan Sebelum dia Dibunuh Atau dimakan Oleh Si Prabu Dewoto Cengkar Dia ingin meminta Daerah atau Bumi Yang lebarnya Tadi hanya Seukuran Surbannya Itu tadi Mas Bayu Nah Terus bagaimana Respon dari Prabu Dewoto Cengkar Mas Mendengar perkataan Dari Aji Saka itu Nah Sang Raja Dewoto Cengkar Tadi hanyalah tertawa Dia tertawa Mengirim Maksudnya Surban Aji Saka Jembarin Sepiroto Hanya Mungkin hanya Kecil lah Seperti itulah Disitu Si Dewoto Cengkar Menuruti Permintaan Aji Saka Tadi Nah Aji Saka Lalu menggelar Surbannya Tadi Lepas Lalu digelar Nah Diceritakan Si Surban Itu tadi Setelah digelar Tadi ceritakan Kain tersebut Tadi Mampu mengelingi Negara Pengging Mas Bayu Tadi Negara Pengging Tadi Dikelilingi oleh Surbannya Si Si Aji Saka Panjang Panjang sekali Terjadi keanehan Pada saat itu Nah Disitu Prabu Dewoto Cengkar Tadi Menyaksikan Kejadian Tersebut Dia juga Heran Lalu Dia mendalami Bapaknya Aji Saka Tadi Mengira Bapaknya Dia ingin Menguasai Negara Pengging Maka Dia mengira Aji Saka Juga Mengejek Menantang Perang Prabu Dewoto Cengkar Dia tidak Terima Di situ Prabu Dewoto Cengkar Dipermainkan Oleh Aji Saka Terjadilah Peperangan Di situ Dewoto Cengkar Melawan Aji Saka Terjadi Peperangan Sengit Di antara Kedua orang Tersebut Nah Disitu Ceritakan Aji Saka Tadi Juga Dibantu Sokhabat Sokhabatnya Para Empu Empu Tadi Ternyata Juga Datang Tadi Juga Melawan Dewoto Cengkar Itu Tadi Para Empu Tadi Juga Sangat Sakti Mas Bayu Ketika Para Empu Tadi Mengeluarkan Pengiram Atau Kesaktian Sangat Luar Biasa Yang Bermacam Macam Ada Yang Ajarinya Disitu Ceritakan Mampu Mengeluarkan Api Dan Air Liurnya Tadi Bisa Menjadi Upas Atau Bisa Dan Juga Aji Saka Pun Sangat Sakti Dia Bisa Merubah Menjadi Seekor Ular Sangat Besar Lalu Menyerang Prabu Dewoto Cengkar Prabu Dewoto Cengkar Pun Sangat Sakti Dia Mampu Menahan Menandingi Kesaktian Dari Aji Soko Tetapi Suatu Ketika Aji Soko Tadi Karena Sudah Kesabarannya Sudah Habis Dia Menyabda Prabu Dewoto Cengkar Disabda Menjadi Seekor Buaya Putih Lalu Diusir Ditendang Dijatuhkan Ditempatkan Di Samudera Pada Saat Itu Mas Bayu Jadi Sekarang Prabu Dewoto Cengkar Berhasil Disabda Menjadi Seekor Buaya Putih Dan Dibuang Ke Samudera Aji Saka Benar Sekali Mas Bayu Pada Saat Itu Para Pasukan Kebingungan Karena Rajanya Telah Kalah Itu Tadi Sinopati Sinopati Paranu Habis Semua Pergi Sedangkan Dewi Wirtno Jahini Tadi Mengetah Suaminya Dewoto Cengkar Tadi Berubah Menjadi Seekor Iwan Tadi Dia Lalu Pergi Dia Mengerasa Negara Penging Telah Rubuh Seperti Itu Karena Rajanya Telah Tidak Dia Membawa Kedua Anaknya Yang Masih Kecil Danes Woro Tadi Untuk Pergi Mengungsi Anak Dewoto Cengkar Dan Reno Jahini Tadi Bernama Danes Woro Danes Woro Pergi Dari Negara Pengging Sedangkan Pada Saat Itu Si Haji Sakai Tadi Telah Berhasil Membunuh Raja Angkara Dewoto Cengkar Tadi Dikatakan Penderang Dari Tanah Bani Israel Dan Dia Raja Negara Pengging Telah Tiada Dia Bermenang Menjadi Raja Negara Pengging Akhirnya Haji Sakai Diangkat Menjadi Raja Negara Pengging Bergelar Prabu Widayaka Pada Saat Itu Dia Memiliki Gelar Prabu Widayaka Benar Sekali Mas Bayu Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Gugurnya Damar Moyo Dan Negara Pengging Bawah Kekuasaan Si Dewoto Cengkar Tetapi Disitu Datanglah Haji Saka Sebagai Penerang Mampu Mengalahkan Raja Kanibal Dewoto Cengkar Itu Tadi Mas Bayu Dan Negara Pengging Berada Di Kekuasaan Prabu Haji Saka Atau Prabu Widayaka Terima kasih Mas Kekuasaan Tadi Mudah-mudahan Cerita Dari Mas Kurit Bisa Beranfaat Untuk Kita Semuanya Nah Itu Tadi Pemirsa Cerita Dari Mas Kurit Tentang Haji Saka Yang Berhasil Mengalahkan Prabu Dewoto Cengkar Dan Ia Menjadi Raja Di Negara Pengging Yang Bergelar Prabu Widayaka Mudah-mudahan Cerita Mas Kurit Sampaikan Tadi Bisa Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Kita Tentang Lakon-lakon Wayang Yang Ada Di Epos Wayang Matyo Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Tetap Ikuti Video Kami Selanjutnya Hanya Salam Budaya Nusantara